Hai sahabat bahari, kali ini BKKPN Kupang melalui Satgar Banda berkolaborasi dengan Yayasan Cahaya Samudera Indonesia dalam mengimplementasikan program inovasi siladalipatik, yaitu aksi kolaboratif pengendalian sampah plastik untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan konservasi Laut Banda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan laut, serta mendukung kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, mereka juga mengadakan kegiatan sekolah bebas sampah untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Program ini telah diterapkan di beberapa sekolah di Pulau Neira, seperti MIS Al-Hilal Neira, SD Negeri 22 Maluku Tenggah, SMTPGRI Banda, SD Negeri 92 Maluku Tenggah, dan PAUT R. Rashid Banda, dengan total 439 siswa yang teredukasi. Melihat respon positif, program ini dikembangkan ke Pulau Banda Besar, termasuk di SMP Negeri 2 Maluku Tenggah, dengan 120 siswa yang ikut serta. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dari UGM, UBN, dan IAKN. Dalam kegiatan ini, kami memperkenalkan Yayasan Cahaya Samudera Indonesia yang fokus bergerak di bidang pengelolaan sampah plastik. Melalui yayasan ini, kami ingin meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa-siswi dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik yang menjadi ancaman bagi kelestarian laut kita. Selain itu, kami juga mengenalkan Kawasan Konservasi Laut Banda kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Maluku Tenggah. Dalam sesi edukasi ini, kami memberikan informasi tentang pentingnya kawasan konservasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Hasil dari kegiatan ini, para siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan berkomitmen untuk ikut serta dalam upaya konservasi. Kami berharap melalui kegiatan ini, generasi muda dapat terus berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut kita. Terima kasih telah menonton!